Serunya mendengarkan dongeng di Happy Readers Funday. Beberapa waktu yang lalu, McDonald's mengadakan acara Happy Readers Funday. Acara ini bertujuan untuk menambah minat membaca anak-anak. Dalam acara ini, anak-anak diajak untuk membaca bersama orang tua kita. Jadi, dalam acara tersebut, bukan hanya anak-anak seperti kita yang bersenang-senang, tapi orang tua kita juga lho. Rangkaian acara untuk anak-anak diisi bersama Ronald McDonald's yang mengajak kita untuk mendengarkan dongeng. Setelah melakukan kegiatan untuk anak-anak, kita diajak bergabung ke ruang bersama orang tua kita untuk mendengarkan dongeng dari Kak Putri Suhendra. Seperti apa sih keseruan acara Happy Readers Funday? Kita tonton yuk! Selamat pagi! Selamat pagi! Nah, gitu dong, luar biasa. Tonton, 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 tonton! Selamat datang di Happy Readers Funday bersama McDonald's Indonesia! Jadi memang untuk yang sekarang ini bukunya sangat berbeda sekali ya, sangat spesial gitu. Kenapa? Karena mau ibu atau bapak cari dimanapun, mau beli dimanapun itu tidak mesegi ya. Karena buku-buku petualangan si tembak Retop ini hanya dibuat eksklusif oleh Christina Law untuk McDonald's. Ya, jadi memang buku cerita ini dibuat khusus untuk McDonald's sebanyak 12 judul. Kemudian setiap 2 bulan di McDonald's itu akan tersedia 2 judul buku. Jadi contohnya mulai dari 12 April sampai nanti 12 Juni. Judul buku yang tersedia adalah yang petualangan si kebar Retop bertemu ini, misalnya bertemu T-Rex. Lalu satu lagi petualangan si kebar Retop itu menemukan telur mitrodokus. Ya, jadi buah judul tersebut. Dan 12 serinya itu memang semuanya mengenai dinosaurus. Buku tersebut juga banyak pengetahuan ya. Jadi ada fakta-fakta menarik tentang dinosaurus. Yang kita harapkan anak-anak tidak sekedar mendapatkan cerita saja, tapi mereka juga mendapatkan sedikit pengetahuan tentang dinosaurus ya. Tintah yang kita gunakan itu adalah tintah yang footbreak. Artinya kalau anak-anak itu, namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang kalau melihat mungkin ada yang muncul gemes, dijilat gitu ya, atau dijijit, itu aman. Karena baik kekasnya maupun pintanya, itu kita sudah printing vendor-nya itu sudah mempunyai sertifikasi dan sudah melalui audit yang memang footbreak dan juga child safety. Lalu kukunya walaupun memang ini hardcover, tapi di ujung-ujungnya ini tidak runcing ya. Jadi di ujung-ujungnya itu memang dibuat agak lengkung ya. Jadi kayak tidak ajam gitu. Kok tokohnya maksimum berapa, Bu? Empat. Kalau anaknya baru satu tahun sampai tiga tahun, maksimum tokohnya berapa? Tidak. Dua. Pinter. Kalau dia umurnya lebih dewasa lagi, empat sampai enam, maksimum berapa, Bu? Tiga. Tiga. Kalau dia di atas lima tahun, enam tahun, berapa, Bu? Empat. Empat. Ini namanya posisi cerita pakai bu, buku. Jadi bukunya ngadir ke anak-anak. Jangan ngadir ke buddhanya. Kenapa nggak boleh ngadir ke buddhanya? Karena nanti anaknya yang saya suka buddhanya, bener-bener ya? Ya kan, bukannya nggak cukup. Saya ibu kerja ya, maksudnya saya punya waktu sama anak tes saya cuma malam. Jadi saya juga perlu untuk info-info untuk gimana biar saya bisa malam itu maksimal waktu untuk anak saya gitu. Karena dia anaknya aktif banget. Jadi saya mau tahu aja gimana caranya, tips-tips untuk bisa mendongeng gitu. Karena saya dari kecil juga digudongin sama orang tua saya, kayak gitu. Macara kayak gini bagus ya, kalau bisa sih terus ada lagi. Karena ngebantu buat ibu-ibu pekerja seperti kita yang setiap hari tuh jarang interaksi sama anak. Dan kita juga kadang jarang untuk searching di Google untuk gimana caranya bisa mengajarkan anak kita tuh bisa membaca, bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lain, kayak gitu. Jadi ikut acara ini sih penting banget gitu buat saya. Penting sekali, sangat penting untuk literasi, membangun minat pembaca. Dan itu kan bertingkat ya sesuai dengan usianya. Tadi juga udah melalui pembicara-pembicara yang ada di depan. Anak usia sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Dan ya pada ujungnya yang aku alami dengan diriku sendiri adalah aku juga dulu dengan orang tuaku tuh dididik untuk supaya bisa suka membaca. Awalnya tersiksa, tapi kemudian lama-lama menikmati. Sampai akhirnya menjadi kecanduan, tapi ya bukan itu intinya. Intinya begini, saat kita usia bertambah, pendidikan bertambah, mulai SMA, apalagi kuliah, itu kan buku-buku semua kan dalam bentuk kata-kata ya. Nah itu kalau tidak dibangun minat membaca dari awal, itu untuk beberapa teman yang tidak suka membaca, aku lihat, ya agak kesulitan nantinya dia untuk belajar. Terutama membaca buku yang tebel, ratusan halaman, minim visualisasi di dalamnya, ya biasanya mereka tersiksa. Agak kesulitan lah intinya. Amazing ya, ternyata animo pesertanya banyak. Saya kira, saya barang langka di sini, yang datang dari jauh, ternyata boleh dibilang hampir merata dari, ini kan Kompas Gramedia termasuk tengah kota, dari daerah sudut-sudut Jakarta yang lain, Jabodetabek, itu banyak juga yang hadir di sini. Luar biasa. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax